Hai reng berjumpa lagi kita dalam episode bermain bersama Dali pada kali ini kita akan bermain dengan ide seputar bangunan atau atau benda-benda khas tradisional dari Indonesia yang pertamanya dari quest dari pemirsa lukisan scream van Gogh Hai tapi di Candi Prambanan Oke interesting Tom Hai wah so scary Hai jadi perempanannya kelihatan Hai buku Hai serbat screen tapi style van Gogh yang ini mirip-mirip lah style van Gogh Oh ini kerasuan intinya Dali mengenal Candi Prambanan tradisional house from Aceh Sumatera rumah Aceh dari Sumatera ya rumah tradisional Aceh di mana bentuknya bakal lukisan bakal foto wah ini rumah Aceh yang sudah dimix dengan rumah-rumah tradisional lainnya di Indonesia this one look ya modern rumah Aceh modern karena ini apa fondasi ada beton padang juga ini yang asli rumah Aceh rumah Aceh wow this one is the creative version rumah Aceh tadi promnya general tapi hasilnya foto coba problemnya kita ganti dengan lukisan lukisan rumah Aceh tradisional digital art normal lebih baik wow digital art hmm 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 boleh lah hmm kecil kayak padang oh ini modern futuristik designer rumah Aceh sekarang kita coba seorang lelaki tradisional oh perempuan berdiri di hadapan rumah tradisional tahun 1980 daylights of shadow diambil dengan pentax key 1000 Fujifilm Velvia 100 ini foto seharusnya haa 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 bukanya penyong saudara haa ini rumah ya betul-betul kampung suasana ya suasana Aceh ini seperti sebit painting rather than photo ya mungkin apa filmnya ya Fujifilmnya begini ya yang lalu teman ya ikan ian ikan dan ian 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 Marco Polo hmm kayak iklan Malacca ini adalah destinasi turis waktu jaman Marco Polo I don't think so this one looks like Malacca nowadays Malacca this one looks like jaman Marco Polo a national monument atau Monash in Jakarta let's see how it look quiet accurate wah api emas monasnya jadi apa ini jadi bukan lagi barang api oke moped sekarang seorang lelaki handsome dari Sumatera Barat white white no violet polisi ini kenapa ya apakah karena handsome man is considered too sexy istana pagaruyung oke ini propnya bahasa Indonesia kita mau lihat bagaimana dia menghandle prom dalam bahasa Indonesia istana bahasa padang istana bahasa pagaruyung good apakah aslinya begini saya juga kurang tahu tapi ini pasti versi exaggerated created by Dali versi berlebihan tajam tajam sekali let's see this one waduh ini kena violet polisi apa enggak indigenous tribe from west papua let's see digital art digital art ok what is this it's an art kisah ya kita mau lihat bagaimana dia menerjemahkan traditional house of the papuan wow this one comes out good digital art this one is good dia dapat menangkap orang papua itu gimana ini lebih kayak orang central american this one looks like not papuan this one looks look papuan ya ini juga mungkin papua pesisir ini ok ayo berikutnya prompt detail master plan sketches ini lukisan master plan detail perluasan masjid raya di bandar acek ini seharusnya ada gambar sketches gitu dari pencil atau pen oh ini kak gambar perluasan masjid raya yang dia hasilkan oleh dali sketches ya sketches kok tiba begini ini random kesasar image nya ok next selain bisa berhasilkan prompt dali dali ini juga bisa menghasilkan variasi dari sebuah gambar kali ini kita coba variasi dari sebuah gambar masjid 99 menara di yang terletak di makasya variasi apakah yang dapat dihasilkan oleh dali bagaimana hasil 99 menara masjid itu sendiri sudah unik apalagi dengan keunikan yang dihasilkan oleh dali this one is the original one ini hasil kreasi dali udah kayak kuil ini ini look good oh ini bagus tapi looks like kuil sink ini juga kayak kuil sink oke overall ini adalah kemampuan dali untuk meng generate varian dari satu foto ini foto aslinya kemudian dal id berikan perintah untuk generate varian dari satu foto yang kita input oke sekian episode kali ini mengenai bangunan bangunan tradisional interpretasi bangunan yang ada di Indonesia berubah tradisional dengan Jessica medali pada episode berikutnya kita akan bereksplorasi dengan topik fashion baju-baju adat oke see you next time men men Terima kasih.